Lekas teman-teman, Alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini, yang ke-12, kita akan membahas mengenai tawakal. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata-kata tawakal, tapi kita akan lebih bahas lagi lebih dalam lagi mengenai tawakal, yaitu mengenai apa itu tawakal, dalil-dalilnya, dan juga pentingnya tawakal. Saya akan share screen mengenai tawakal ini. Teman-teman, tadi sudah saya kirim juga di WA Group. Ini mengenai tawakal, yaitu pertama mengenai pengertian dari tawakal itu sendiri. Nah, ini kita kurangnya, kita ini ya, mungkin dari segi bahasa Arab kita memang kurang dalam ya. Sehingga kita terkadang mengalami kesulitan dalam menafsirkan, dan memaknai dalam sebuah ayat. Nah, secara bahasa, kata tawakal, diambil dari bahasa Arab, itu tawakul, bahasa dari bahasa, dari kata wakala. Artinya wakala itu adalah lemah, ya. Secara bahasa. Dikatakan wakala billahi alaihi. Berarti, wakala itu berserah diri, ya berserah. Kita pasrah tanpa adanya usaha dan tanpa adanya menggantungkan diri pada sesuatu, gitu ya. Nah, ini tawakal itu dia dalam bahasa ininya ya, sebenarnya bukan hanya sekedar pasrah, bukan hanya sekedar berserah, tapi juga dia ada usaha juga sebenarnya. Juga dikatakan... Ah iya, teman-teman suara saya kedengeran enggak? Halo, halo. Kedengeran, Pak. Ini salah saya melihat di sini kalau saya nge-freeze ya, apa, beku apa, enggak bergerak gitu. Oke, kalau yang kedengeran, saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Nah, ini tawakal dalam bahasa Arabnya ya, dalam bahasanya juga dikatakan semisal wakalatun. Kaujulah. Ini kata ada hamzahnya ya, dalam bahasanya itu ya. Dan wakalatun, yang berarti lemah, mewakilkan usahanya kepada orang lain. Sekaligus bersantik. Ini apa agak-agak lari-lari. Kok di sini gambar saya diem ya? Sinyalnya. Menurut Abu Ja'far, ya, dalam tafsir atau bari, menafsirkan kalimat walallahi falyatawakalil mutawakilun, ya, walallahi falyatawakalimu'minun, ya, itu berhendaklah mereka orang mu'min itu bertawakal, ya. Nah, ini bertawakal, ini diartikan menggantungkan urusannya hanya kepada Allah SWT, ya. Menerima ketentuan Allah SWT baik dan buruknya, yakin dengan pertolongannya, ya. Nah, ini, ya, artikan menggantungkan urusannya, ya. Dan menerima ketentuannya. Menerima ketentuannya ini baik dan buruknya. Jadi, bukan yang baiknya saja, tapi juga buruknya juga. Nah, dalam tafsir Al-Qurthubi, ya. Coklat! 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 Tunggu bentar, ya. Ini ada gangguan teknis. Ada suara-suara masuk. Dalam tafsir Al-Qurthubi, ya, Jus 4, dalam halaman 189, dikatakan bahwa tafakal menurut bahasa adalah... Iya, teman-teman, di teman-teman gambar saya gimana? Kok kalau saya sendiri ngeliatnya nggak bergerak, ya? Halo? Bergerak, Pak. Gerak, ya? Berarti sendiri nih yang ngeliatnya, yang ngeliat sendiri ini, ya. Nah, ini arti tawakal menurut bahasa adalah menampakkan kelemahan dan bergantung kepada orang lain, ya. Dalam tafsir Al-Qurthubi, Jus 4, halaman 189, ya. Nah, ini arti tawakal, ya. Beberapa arti tawakal menurut bahasa. Ya, ini dari beberapa ahli tafsir, mengatakan seperti itu, ya. Nah, di pengertian ini dapat disintesiskan bahwa tawakal terjadi karena manusia diciptakan oleh Allah, sebetulnya bersifat lemah, ya. Kur'an, surat Anissa, ayat 4, ya. Dalam surat Anissa, surat keempat, nah, kan, ini baru... Nah, ini, 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 kan. Baru bergerak, nih, ya. Tadi dia diam aja, nih. Nah, ya, maaf, ya, ada gangguan ini di laptop saya, kayaknya. Ya, bergerak-gerak sendiri, ya. Dalam Quran surat Anissa, surat keempat, ya. Ayat ke-28. Maka mereka butuh sesuatu yang kuat sebagai tempat bergantung, dan Allah satu-satunya tempat bergantung segala sesuatu. Quran surat al-iflas, ya. Kulhuallahu ahad, allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yikul, lahu kufun ahad. Katakanlah Allah, ya. Yang ahad, ya. Allahu somad, ya. Allah tempat bergantung. Masih itu, kita menyerahkan segala sesuatunya itu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasomad, lam yalid, walam yulad, ya. Ada yang, apa, dapat disekutukannya, ya. Walam yikul, lahu kufun ahad, ya. Tidak ada yang satu kufu, ya. Satu kufu itu apa, ya. Satu level, ya. Satu level, satu derajat, ya. Ada yang satu, apa namanya, tingkat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tawakal, ya. Dalam Quran Surat Al-Ikhlas. Ini dalam bukunya Sajidah, nih, halaman tahun 2009, halaman 30. Nah, itu jadi dalam Quran Surat Al-Ikhlas itu, kita sebenarnya benar-benar mengakui tawakal, ya. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam Quran Surat Al-Ikhlas. Nah, semangat ini kan, ini surat favorit, ya. Kul-kul, ya. Kul-kul, ya. Trikul, biasa, ya. Tiga kul itu, ya. Quran Surat Al-Ikhlas, ya. Al-Falak, dan Al-Ikhlas, ya. Nah, itu kul-kul, ya. Nah, tiga surat itu sebenarnya benar-benar kita menyerahkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari Anas, ya. Kul-kul, birobin, nas, ya. Katakanlah, aku berlindung, ya. Pada Tuhan yang manusia, Robnya manusia, ya. Nah, ini tawakal juga sebenarnya kan menyerahkan, ya. Menyerahkan diri kita, ya, berlindung, ya. Pada Tuhan yang manusia, ya. Kul-kul, birobin, falak, ya. Katakanlah, aku berlindung pada Tuhannya yang memiliki Al-Falak, ya. Falak itu apa? Itu sebenarnya kalau bahasa ini ilmu falak itu ilmu mengenai tata surya atau mengenai alam semesta, ya. Falak, ya. perbintangan, ya. Perbintangan, ya. Nah, jadi tiga surat itu, ya. Anas, Al-Falak, dan Al-Ikhlas, ya. Itu sebenarnya mengenai tawakal, ya. Mengenai tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, menurut istilah, taukah ada suatu sikap bersandar atau menyerahkan segala urusan yang telah diusahakan. Nah, ya. Ini ada kata kuncinya. Yang telah diusahakan secara total hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan kemaslahatan setelah mencegah kemudaratan baik itu menyakut urusan dunia maupun akhirat, ya. Jadi, tawakal itu ada usahanya, ya. Ada usahanya secara total kuncinya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Untuk mencegah kemudaratan, ya. Nah, manusia itu hanya bisa berusaha, ya. Manusia hanya bisa berusaha. Yang memiliki kekuatan, yang memiliki sumber kekuatan dari upaya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah kita harus mengucapkan, tiada daya-daya upaya dan kekuatan melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini. Jadi, kita harus ada usahanya dulu, ya. Lalu barulah kita secara total hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kemasalahan serta mencegah kemudaratan baik itu menyakut urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, ini ada beberapa ahli tafsir atau ulama salafus soleh kita, ya. Ini itu Ibn Rajab Alhamdulillah memukakan bahwa tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam memperoleh kemasatan dan menolak kemudarat dari urusan dunia dan akhirat secara keseluruhan. Nah, jadi tawakal ini adalah ilmu dalam hati kita, ya. Yaitu sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, ya. Kepada Ibn Abbas, ya. Ketika beliau itu masih kecil, ya. Masih sangat muda. Ya, kira-kira umur enam tahun, lah. Rasulullah SAW mengatakan jagalah Allah misalnya Allah akan menjagamu, ya. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan, ya, untuk dirimu dan seluruh makhluk itu tidak apa menghalangi, tidak setuju, ya. Kalau bahasa mungkin ingin menghalangi kebaikan itu sampai kepadamu, ya. Maka kebaikan itu akan tetap sampai kepadamu, ya. Karena Allah sudah menghendaki. Begitu pula sebaliknya, ya. Ketika Allah SWT ingin mengujimu dengan keburukan, ya. Maka seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini bahu-bahu, ya, untuk mencegah keburukan itu maka ya tidak akan bisa apa tercegah keburukan tersebut. Artinya akan tetap mendapatkan, ya. Nah, disinilah, ya. Apa namanya ilmu tawakal? Ibnu Qayyum Majawzi dalam kitabnya Madariju Salikin berkata, tawakal merupakan amalan dan penghambaan hati dengan menyadarkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah SWT semata. Percaya terhadapnya, berlindung kepadanya, dan ridho atas sesuatu yang menimpa dirinya. Berdasarkan keyakinan bahwa Allah akan memberikannya segala kecukupan bagi dirinya. Dengan tetap menaksanakan sebab-sebab serta usaha keras untuk mendapat memperolehnya. Jadi, disini menyiarkan juga sesuatu berlindung padanya dari ridho atas sesuatu yang menimpa dirinya. Keyakinan Allah memberikan segala kecukupan bagi dirinya. Nah, ini tawakal. Coba saya lanjutkan dulu bentar ya. Ini ada beberapa ahli. Lalu, Ibn Qayyim Al-Jawziyah sejalan dengan perkataannya Said bin Jubir yang berkata tawakal itu keseluruhan iman mewujudkan tawakal bukan berarti menyedakan ikhtiar atau usaha. Takdir Allah dan sunahnya sehubungan dengan makhluk berkait rat dengan ikhtiar. Ahli berkata tawakal adalah puncak dari tawhid dari tawhid yang tumbuh dengan subur di hati selang mu'min maka keluarlah tawakal sebagai buahnya. Selanjutkan dulu ya. Dr. Yusuf Al-Qurdoi berkata bahwa tawakal adalah bagian dari ibadah hati yang paling afdol yang merupakan akhlak yang paling agung dari sekian akhlak keimanan lainnya. Tawakal adalah memohon pertolongan sedangkan menyerah diri secara totalitas adalah sesuatu bentuk ibadah. Tawakal ini dengan usaha yang pastinya usahanya pun usaha-usaha yang benar yang halal yang baik lalu diserahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya ini masih nyambung dengan bab niat juga ya. Jadi niatnya awalnya niat karena Allah subhanahu wa ta'ala niat karena Allah subhanahu wa ta'ala lalu berusaha berusaha sekuat mungkin sebisa mungkin tapi dengan sebuah-sebuah yang baik lalu dia bertawakal jadi seperti itu ya nama amalu biniat awalnya dia berniat karena Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti amalan juga amalan yang betul sebagaimana telah dibahas sebelumnya lalu dia bertawakal ya lalu dia bertawakal nah itulah tawakal ya para sahabat Rasulullah s.a.w. para sahabat Rasulullah s.a.w. mereka memiliki tingkat tawakal yang sangat tinggi ya terutama Salman al-Farisi ya Salman al-Farisi ya Salman al-Farisi itu dia memiliki tawakal sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran ya yaitu beliau keluar rumah ya sebagaimana sekor burung ya keluar rumah dalam keadaan perut kosong lalu kembali ke dalam rumahnya atau sarangnya itu dalam keadaan perut yang kenyang nah itu Salman al-Farisi ya nah tapi karena tingkat tawakalnya terlalu tinggi ini ya Rasulullah s.a.w. pun memahami ya memahami manusia itu sebagaimana kudrahnya ya kudratnya ya oleh karena itu Salman al-Farisi ini ya Salman ya itu dinasihati oleh Rasulullah ya agar tidak menjadi pemimpin ya kenapa bukannya buruk tapi justru ini tingkatnya terlalu tinggi ya tingkatnya terlalu tinggi kenapa karena manusia ya manusia itu memiliki tingkat yang berbeda-beda ya tingkat yang berbeda-beda ya kalau tingkatnya dia terlalu tinggi itu mungkin akan diserahkan kepada masing-masing ya masing-masing buat dirinya ya dia tidak bisa memaksakan apa ya itu jadi amalan amalan pribadi dia saja ya tapi kalau untuk secara keseluruhan itu harus dilihat dari bagaimana kemaslahatan secara umumnya gitu ya manusia itu tidak bisa dipukul rata terlalu tinggi gitu ya terlalu tinggi maka secara umumnya saja ya sebagaimana seorang pemimpin itu kan ketika mungkin gini ya teman-teman ya Salman al-Farisi itu memiliki memiliki iman yang sangat tinggi iman yang sangat luar biasa berarti kan rasa tauhidnya itu rasa percayanya dia kepada Allah itu tinggi ya sehingga ya Allah pun juga akan apa namanya memberikan sesuatu yang sesuai dengan perasaan kehambannya gitu ya nah ini kan tidak semua orang seperti itu ya kan tidak semua orang itu memiliki iman yang tinggi ya terkadang ya mohon maaf ya mungkin ya kita sendiri ya merasa suuzon sama Allah subhanahu wa ta'ala terutama ketika kita diuji ya nah ketika kita suuzon pada Allah subhanahu wa ta'ala nah maka ya kita akan mendapatkan apa yang kita suuzonkan itu gitu ya merasa tidak yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala ya memang itulah apa namanya cobaan-cobaan ya nah inilah yang mungkin yang membuat seorang itu ya pertolongan Allah itu menjadi lambat gitu ya dan ini merupakan hal yang lumrah hal yang umum ya karena memang tingkat keimanannya itu memang apa namanya ya rendah ya tingkat keimanannya rendah nah Salman Al-Farisi ini ini luar biasa ya tingkat keimanannya tinggi ya jadi sakit dingin itu jadi gini kalau dia punya harta pada saat itu pada saat itu juga dia habiskan untuk dibagi-bagikan dan dia yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala pasti besok akan ada lagi benar sih kalau itu benar ya besok dia dapat lagi dapat lagi nah tapi tidak semua orang seperti itu gitu ya tidak semua orang itu memiliki keyakinan seperti itu ada orang yang berpikiran juga aduh saya dapat harta hari ini sekian gitu kan bagaimana harta ini bisa bertahan diatur gitu kan sedemikian rupa bisa bertahan beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan ya nah kenapa ya mungkin ya dia dia merasa ya ini masa-masa senggang gitu ya masa-masa lapang gitu ya nah dia mempersiapkan pada masa sempitnya gitu kan nah ya lagi-lagi ya pada keimanan seorang masing-masing lagi ya nah kalau terlalu tinggi ya ini memang menyulitkan ya tidak semua orang itu imannya tinggi gitu kan sehingga diperlukan juga lah ilmu-ilmu lain ya ilmu manajemen ilmu pengaturan ya sehingga itu bisa mengatur semuanya ya bisa mengatur semuanya ya jadi seperti itulah ya kawakal yang paling tinggi itu ya benar-benar seperti sekor burung ya yang pergi dalam keadaan perutnya kosong dan pulang dalam keadaan perutnya kenyang nah ini konsep tawakal setiap aktivitas seorang muslim untuk mempunyai tujuan yang diinginkan baik itu kebaikan dunia maupun akhirat ya hendaknya harus diikuti dengan tawakal kepada Allah SWT namun tidak dibenarkan juga tawakal kepada Allah dan menyedakan sebab atau usaha ya nah jadi tadi yang dikatakan ya jadi harus ada usaha ada sebabnya sebagaimana ada sebuah hadis ya seorang sahabat yang pergi ke Masjid Nabawi lalu dia mengendari unta dan untanya tidak diikat dan mengatakan pada Rasulullah saya telah bertawakal ya Rasulullah SAW mengatakan ikatlah dulu untamu itu kemudian baru engkau bertawakal ini apa usaha dulu ya berusaha lah sebagaimana wajarnya ya nah saya itu baru bertawakal lalu bagaimana kalau memang kita kita tidak bisa usaha sama sekali berarti memang itu sudah takdir Allah misalkan sakit gitu ya yang menyebabkan kita tidak bisa apa ya berbuat apa-apa gitu kan nah itu memang mungkin sudah menjadi takdir ya berarti ada ada uzurnya ya nah tapi ini dalam keadaan normal ya ikatlah dulu untamu itu ya baru engkau bertawakal artinya apa usahanya dulu ya nah jadi harus ada usahanya dulu usaha yang benar yang usaha yang maksimal usahanya ya sesuai dengan apa namanya tingkatnya levelnya ya jangan ujuk-ujuk atau tawakal ujuk-ujuk atau tawakal ya nah kalau bahasa ujuk-ujuk ya ujung-ujungnya tawakal gitu ya jadi harus ada usahanya dulu usaha usaha ya usahanya juga usaha yang benar ya barulah bertawakal nah ini sebagaimana di zaman Umar bin Khattab Radyo Lanhu yaitu ketika beliau hendak berkunjung ke negeri Syam negeri Syam ketika itu sedang berjangkit penyakit dulu itu namanya Ta'un nah Ta'un ini ada yang bilang sih lebih parah ya daripada corona ya ada yang bilang itu Allah Alham juga dan Umar Radyo Lanhu menghindar ya jadi ketika itu Umar dan para sahabatnya sedang menuju Syam ya tiba-tiba saja utusan dari Syam mengatakan bahwa Syam sedang terjangkit penyakit Ta'un ya nah ketika itu Umar dan para sahabatnya pun bermusyawarah ya apakah melanjutkan perjalanan ataukah dia apa balik ke Madinah ya akhirnya Umar bin Khattab Radyo Lanhu memutuskan untuk balik ke Madinah ya dan para sahabat ada yang mengatakan wahai Umar mengapa kamu menghindar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya dan Umar pun mengatakan bahwa semuanya kita menghindar dari satu takdir Allah subhanahu wa ta'ala menuju takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya artinya apa kita biasanya bisa berusaha gitu ya takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya itu bisa kita berusaha untuk menghindar yang buruk-buruk memang ada empat hal ya yang apa namanya yang memang itu sudah diatur Allah subhanahu wa ta'ala itu salah satunya kan kematian ya nah tapi kematian ya itu kan bisa bisa macem-macem sebabnya ya bisa macem-macem sebabnya nah apapun sebabnya itu kalau memang sudah takdirnya kematian pasti saya akan mati ya saya akan meninggal hanya saja mungkin sebabnya dan caranya itu bisa beda-beda ya ada orang yang tiba-tiba plek mati gitu kan atau enak banget tuh ya mati seperti itu ya tataunya apa namanya mati saja gitu kan seperti orang terkena penyakit jantung ya apa namanya tataunya mati saja gitu kan nah itu mungkin enak ya enaknya kan apa ya tidak menyusahkan banyak orang gitu kan ya ada yang mungkin takdirnya matinya itu meninggalnya itu sakit ya sakit sembuh sakit sembuh sakit sembuh ya nah itu apa namanya ujian juga ya nah itu semua itu ada sebabnya nah sebab-sebabnya ini bisa sebenarnya bisa kita ini kan ya kita atur ya sebagaimana Umar bin Khattab Radiyalanu ya menghindar ya dari suatu takdir kepada takdir yang lainnya ya 10 menit lagi ya oke mungkin kita lanjut nah ini perintah tawakal ada dalam beberapa ayat Al-Quran yang Quran Sot Ali Imran ayat 122 ya hendaklah hendaklah pada Allah saja orang-orang ummin itu bertawakal dan bertawakal kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang ya ini ayat-ayatnya bisa dibaca teman-temannya jadi bertawakal itu merupakan salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu menyuruh kita untuk bertawakal artinya apa kita setelah berusaha ya kita setelah melakukan suatu aktivitas amal soleh ya yang baik maka kita harus bertawakal jangan sampai menyesal maksudnya ya berputus asa nah ini maksudnya ini bertawakal itu agar kita tidak berputus asa ya agar kita tidak berputus asa ya jadi ketika kita sudah bersahal semaksimal mungkin ya sekuat mungkin maka kita harus bertawakal ya nah ini ayat-ayat Al-Quran nya mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya karena keterbatasan waktu ini ya nah ini ayat-ayat Al-Quran nya intinya kita harus bertawakal karena ini menghindarkan diri dari berputus asa nah ketika kita berputus asa ini khawatir ketika kita menjadi se-uzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita se-uzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah hati-hati ya dalam ayat Al-Quran itu dikatakan bahwa berputus asa itu sangat dekat dengan kekufuran ya kita bisa menjadi kufur ya lalu tingkatan tawakal nah ini ada orang yang tawakalnya itu hanya seperti orang yang menyerahkan suatu keahlian atau pada seorang seperti menyerahkan suatu kasus pada seorang pengacara gitu ya nah menanganinya dan memenangkannya ya jadi dia hanya yaudah nih kamu tahu yaudah saya serahkan gitu kan nah ada juga seperti seorang bayi ya nah ini kan bayi itu kan lebih tawakal lagi pada ibunya kan pada apa namanya orang tuanya ya karena memang dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya nah itu level yang kedua lalu level yang ketiga derajat tertinggi nah ini menyerahkan diri sepenuhnya ini sudah seperti ibarat jenazah ya nah jenazah itu memang sudah tidak bernyawa ya nah ini udah kalau bayi itu masih bisa bergerak ya nah ini kalau jenazah ini sudah tidak bisa bergerak sama sekali ya ya menyerahkan itu sepenuhnya pada petugas pengurus jenazah tersebut ya yang membandingkan yang mau diapain juga dia sudah menyerahkan mau di apa dikasarin juga mungkin dia gak akan bisa bales ya nah ini beberapa hikmah tawakal ya ketenangan yang kita bisa mendapatkan ketenangan jadi lebih tenang ketika kita sudah berusaha kita menyerahkan pada Allah semuanya ya kita yakin ya Allah itu memberikan yang terbaik maka kita akan menjadi lebih tenang tidak apa ya terkadang yang membuat kita tidak tenang itu kita terlalu memikirkan hasil ya memikirkan hasil gimana nih gimana nih gitu kan nah padahal Allah itu sudah menyerahkan apa mengatur semikian cantiknya ya dalam doanya itu kita harus mengatakan yahya khayyum yahya khayyum wahai Allah yang mau hidup dan tidak pernah tidur ya perbaikilah urusan duniaku ini dan janah kau serahkan urusan ini kepada diriku walaupun sekejap mata ya itu doanya ya itu benar-benar tawakal ya ya mohon maaf ya ini banyak suara-suara dari luar maklum ya kalau dirumah ya jadi ada toang sayur ya dan lain-lain nah ini lanjutannya nah ini harapan buat tawakal yang lain adalah harapan memperoleh keberuntungan nah jadi kita beruntung ya lalu kita mendapatkan apa ya ketidak ketidak putus asaan jadi kita tidak putus asa ya oke itu ya mengenai tawakal oke mungkin untuk jaga-jaga ya rekodnya saya close dulu ya selamat menikmati